Assalamualaikum, kelima resep perjajanan ini laris di serbu anak-anak resep pertama sebelak 2000an Siapkan 100 gram bawang putih, 75 gram kencur yang sudah dicuci bersih, masukkan ke dalam blender Masukkan 150 ml minyak goreng, blender sampai halus Setelah halus, masukkan ke dalam wajan yang sudah ada minyaknya kurang lebih 1 sendok makan, kemudian tumis sampai matang Tumis dengan api paling kecil saja, supaya tidak mudah gosong Tambahkan sedikit saja air, untuk membersihkan blendernya supaya tidak membazir Aduk terus, masak sampai airnya menyusut dan matang Sudah berubah warna dan sudah matang seperti ini, matikan api kompornya, biarkan sampai dingin Setelah dingin, masukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya, ini bisa buat stok Pastikan tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa ditutup ya, supaya dia tidak berembun Setelah dingin, kemudian tutup rapat, simpan di dalam kulkas, bisa tahan sampai 1 mingguan Siapkan 125 gram kerupuk kuning yang mentah, kemudian rendam dengan 1 liter air Rendam dengan air biasa saja ya, kemudian tutup, biarkan selama 1 jam atau sampai mengembang Siapkan 350 gram sawi putih, yang sudah dicuci bersih, lalu iris tipis-tipis Kenapa pakai sawi putih? Supaya ada rasa keras-kerasnya ya saat dimakan Setelah diiris semuanya, masukkan ke dalam mangkuk Siapkan 25 butir basreng atau seberat 675 gram Ini aku beli dengan harga 11.000 rupiah saja Iris kecil-kecil basreng atau tipis-tipis saja, kayak gini Sisihkan ke dalam mangkuk Pecahkan 2 butir telur ayam Kocok rata, kemudian masukkan ke dalam botol kecil yang ada tutupnya, seperti ini Supaya mudah ya teman-teman untuk kita mengaplikasikan ke dalam wajannya nanti Kemudian tutup yang rapat Kocok kembali sampai tercampur rata Setelah 1 jam, mie-nya menjadi lentur dan lembek seperti ini siap untuk kita gunakan Buang airnya, kemudian sisihkan Kalau ada yang mau pedas, bisa kita tambahkan bubuk cabai Di sini aku menggunakan merek Aida, kayak gini Ini pedas banget, walaupun nanti kita pakai sedikit ya Semua bahan sudah siap, simple aja ya, kayak gini Untuk jual 2 ribuan, siapkan cup ulir ukuran 120 ml, kemudian takaran airnya nanti 3 per 4 cup Sekarang kita buat versi yang nggak pedasnya dulu, masukkan 1 sendok teh bumbu sebelah ke dalam wajan Tambahkan 1 sendok teh minyak goreng, lalu nyalakan api kompornya di api kecil aja Aduk rata, kemudian masukkan air sampai 3 per 4 cup Kemudian masukkan 4 keping kerupuk yang sudah kita rendam tadi Masukkan 4 irisan baso Sedikit aja irisan sawi putih dan kurang lebih 2 sendok makan kecokan telur Masukkan 1,4 sendok teh garam 1,8 sendok teh micin atau sucubit aja Kemudian masukkan juga 1,4 sendok teh kaldu ayam bubuk Aduk sampai tercampur rata, masak sampai basonya matang Masaknya nggak lama, kurang lebih sekitar 1 menitan aja dia sudah matang Kemudian masukkan ke dalam cup lagi Biasanya yang nggak pedas kayak gini, kesukaan anak teka nih Sekarang buat versi yang pedas, masukkan 1 sendok teh minyak goreng ke dalam wajan Tambahkan 1 sendok teh bumbu sebelah Nyalakan api kompornya di api kecil aja Tumis sebentar, kemudian masukkan air sampai 3 per 4 cup Kemudian masukkan 4 lembar kerupuk 4 irisan basreng Sedikit sawi putih Kemudian masukkan juga 2 sendok makan kecokan telur 1,4 sendok teh kaldu ayam bubuk 1,4 sendok teh garam 1,8 sendok teh micin Kemudian masak sebentar Kemudian masukkan setengah sendok teh bubuk cabai Masak korong lebih selama 1 menit aja atau sampai layu Kemudian matikan api kompornya, masukkan ke dalam cup Sebelak siap dinikmati selagi hangat Bumbunya masih banyak, ini bisa kita simpan aja lagi di dalam kulkas Bisa untuk masak berikutnya Sebelak yang versi pedas ini secara tampilan persis banget ya Kayak sebelak pada umumnya Rasanya enak banget, super segar banget Temen-temen wajib cobain Jual 2 ribuan di SD Insya Allah laris manis Atau jual di depan rumah juga bisa Bisa jual versi original dan versi pedasnya Dari modal kurang lebih 26 ribuan Dapat 29 cup jual 2 ribuan Udah untung banget Resep kedua, gak hanya anak-anak, orang dewasa juga suka banget Yaitu basau kuah jual 2 ribuan Siapkan 2 batang sawi hijau yang sudah dicuci bersih Kemudian iris kecil-kecil Siapkan 100 gram toge yang sudah dicuci bersih Iris kecil-kecil 20 gram daun seledri yang sudah dicuci bersih Iris juga 2 batang daun bawang Yang sudah dicuci bersih Campurkan saja daun bawang dan daun seledrinya Kemudian aduk rata Siapkan 2 keping bihun jagung Ukuran kecil Kemudian rebus sampai matang Bihun sudah matang dan sudah lentur Seperti ini Angkat, kemudian tiriskan Siapkan 200 gram mie kuning kering Ini aku beli dengan harga 6 ribu rupiah aja Rebus mie kuning kering ini ke dalam air Bekas tadi kita merebus bihun Masukkan 2 sendok makan minyak goreng Supaya nggak menempel satu sama lainnya Rebus sebentar aja sampai matang Atau sudah lembek seperti ini Angkat, kemudian tiriskan Untuk kuahnya siapkan panci Lalu masukkan 2 liter air Tambahkan 2 sendok makan bawang merah yang sudah digoreng Masukkan 2 saset kaldu sapi bubuk Supaya nanti kuahnya ada rasa sapi-sapinya Masukkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh micin Aduk rata Masak sampai mendidih Sambil menunggu mendidih Siapkan 40 butir bakso rasa daging sapi Ini aku beli dengan harga 16 ribu rupiah aja Di toko sosis Langsung aja bakso-nya ini kita belah Tanpa putus Belah empat kayak gini Supaya bakso-nya bisa mekar Dan terlihat mengembang Kuahnya sudah mendidih Masukkan bakso yang sudah tadi kita belah Tutup, biarkan sampai mendidih Dan bakso-nya matang Setelah mendidih dan bakso-nya matang Dan mengapung seperti ini Matikan api kompornya Siap disajikan selagi panas Sebelum mulai Pastikan cuci dulu tangan kita Sampai benar-benar bersih Kemudian siapkan cup ukuran 120 ml tadi Tarik sedikit mie kuning Tarik sedikit bihun putih Kemudian masukkan sedikit toge Sedikit sawi hijau Kemudian sedikit aja Irisan daun bawang dan daun seledri Masukkan 1 butir bakso Dan secukupnya kuah bakso-nya Untuk tambahannya bisa dikasih sedikit saus sambal Seperti ini dan sedikit aja kecap manis Cara menikmatinya bisa kita sediakan Sendak plastik bebek seperti ini Kalau jual di kantin sekolah Biar gak keteteran Sudah kita masukkan aja Mie kuning, bihun Serta sawi hijau dan daun bawang dan seledrinya Kedalam cup Nanti kalau ada yang beli Bisa langsung dikuahin kayak gini Kemudian kasih saus sambal Dan kecap manis sesuai selera Jadi gak keteteran ya Nah ini dia Bakso 2000-nya siap Untuk dinikmati selagi panas Biasanya anak-anak itu Suka banget sama jajanan yang panas-panas Kayak gini Rasanya enak banget Lembut Kemudian gurih Persis banget kayak bakso pada umumnya Bukan hanya anak-anak Orang dewasa juga suka banget Sama bakso versi 2000-an ini Dari modal kurang lebih 40 ribuan Dapat 40 cup Modal per cupnya jatuh di seribuan aja Jual 2 ribuan Untung banyak Resep ketiga Jajanan sejuta umat Yaitu mie ayam Jual 2 ribuan Siapkan 100 gram kulit ayam Dan 100 gram daging ayam Jadi total daging ayam Dan kulit ayamnya Ada 200 gram Sisanya bisa simpan di dalam freezer Pastikan ayam sudah dicuci bersih Tabur dengan secukupnya garam Aduk-aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan ke dalam air Yang sudah mendidih Rebus 10 menit aja Atau sampai ayamnya matang Ini tujuannya supaya nanti Mie ayamnya gak amis ya Setelah ayam matang Suwir-suwir daging ayam Kemudian potong kecil-kecil kulit ayamnya Untuk bumbu halusnya Siapkan 2 ruas kunyit 1 ruas jahe 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah Dan 2 butir kemiri Masukkan ke dalam blender Kemudian tambahkan Setengah sendok teh merica butir 1 sendok teh ketumbar Masukkan 50 ml air Blender sampai halus Beri sedikit air Sambil membersihkan blendernya Masukkan 1,5 sendok makan Kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh micin 1 sendok makan gula merah Dan 2 sendok teh garam Tumis sebentar sampai harum Masukkan 3 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam Dan 1 batang serai yang sudah digebrek Tumis sampai airnya menyusut Setelah menyusut dan sudah matang Masukkan 600 ml air Masukkan suwiran ayamnya Masukkan kurang lebih sekitar 6 sendok makan kecap manis Masukkan kurang lebih sekitar 6 sendok makan kecap manis Masak sampai matang Siapkan satu batang daun bawang yang sudah dicuci bersih, kemudian iris tipis-tipis Masak sebentar sampai daun bawangnya sedikit layu Kemudian tes rasanya, misalnya ada yang kurang bisa ditambah lagi apa yang kurang Kalau sudah pas, pindahkan ke dalam mangkuk Siapkan sawi hijau, disini aku punya satu ikat sawi hijau dengan harga 5 ribuan aja disini Dan untuk resep mie ayam kali ini kita hanya membutuhkan satu bonggol sawi hijau atau setara dengan setengah ikat Cuci bersih sawi hijau, kemudian iris kecil-kecil Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, rebus sebentar aja atau sampai sedikit matang Masaknya nggak perlu terlalu layu ya, nanti warnanya kurang cantik Simpan sawi hijau bersama sedikit airnya Siapkan 500 gram mie kering, ini aku beli dengan harga 6 ribu rupiah aja Teman-teman bisa beli di toko bahan kue Atau beli di toko tempat beli sembako ya, biasanya dapat harga yang murah-murah Masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, rebus sebentar aja sampai mengembang Supaya nggak lengket, tambahkan 3 sendok makan minyak goreng Ini kita rebus sebentar aja Sampai dia itu matang ya Kurang lebih sudah 3 menit kita rebus, angkat, kemudian tiriskan Supaya nggak terlalu lembek dan terlalu mengembang, siram dengan air dingin Buang airnya, kemudian tiriskan Simpan di dalam wadah, mie siap untuk kita gunakan Untuk jualan versi 2000an, siapkan cup ulir 120 ml seperti ini Untuk toppingnya, siapkan saus sambal yang enak dan murah kayak gini Kalau ada yang beli, langsung aja masukkan mie ke dalam cup sebanyak 3-4 cupnya Masukkan semur ayam kurang lebih 1 centong Dan masukkan juga sedikit ayam suwirannya Kemudian taruh di atasnya sawi hijau yang sudah kita rebus tadi Airnya nggak usah dibawa ya, cukup sawi hijaunya aja Kemudian masukkan sedikit saus sambal Untuk sumpitnya, karena versi 2000an, bisa kita kasih tusukan sate yang sudah dibelah dua kayak gini Dan bagian tengahnya bisa kita kesematkan dengan tusukan gigi ya Jadi membentuk sumpit yang mini Kalau dimakan, langsung aja diaduk-aduk kayak gini, kemudian langsung dinikmati Walaupun dengan bahan yang sederhana, mie ayam 2000an ini rasanya enak banget Mie-nya lembut dan semurnya itu persis banget kayak abang gerobakan Dari modal kurang lebih 30 ribuan, bisa kita dapatkan 30 piece mie ayam jual 2 ribuan Udah untung 2 kali lipatnya Resep keempat, biasanya yang suka ada di mall nih Tapi kita bisa buat mie spagetti 2 ribuan ala rumahan Siapkan 500 gram mie lidi, ini aku beli dengan harga 7500 aja, beli di online Kemudian siapkan 3 batang sosis yang panjangnya kurang lebih ukuran 16 cm Kupas dulu bagian plastiknya, kemudian potong kecil-kecil Teman-teman bisa pakai sosis merek apa aja, andalan teman-teman ya Iris kecil-kecil aja, seperti ini, masukkan ke dalam wadah Rebus 2,5 liter air Masukkan 2 sdm minyak goreng Rebus sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan mie lidinya Rebus sebentar aja, kurang lebih selama 2 menit Setelah 2 menit seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan Buang airnya simpan di dalam suatu wadah Setelah direbus, ini beratnya kurang lebih 1 kg Siapkan 6 siung bawang putih, kemudian geprek dan iris kecil-kecil Panaskan 50 ml minyak goreng Tumis bawang putihnya sampai harum Masukkan 1 bungkus saus spagetti atau seberat 310 gram Aduk rata Masukkan 7 sdm saus tomat Aduk sampai tercampur rata Kemudian masukkan 1 sdm garam Setengah sdm kaldu sapi bubuk Masak kembali sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 100 ml air Masak sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini di tes rasanya Misalnya ada yang kurang, bisa ditambah lagi bumbunya Kalau sudah pas, masukkan ke dalam wadah seperti ini Panaskan wajan di api kecil Kemudian masukkan 1 sdm minyak goreng Masukkan 4 irisan sosis Aduk sampai sosisnya matang sebentar aja Kemudian masukkan 1 sdm penuh saus spagetti Untuk jual 2000an, masukkan spagetti ke dalam cup ulir Kita isi sampai penuh Masukkan ke dalam wajan Kemudian tumis sebentar aja sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini Masukkan ke dalam cup Ini biasanya anak-anak suka banget ya Sama jajanan yang hangat-hangat kayak gini Versi 2000annya sudah jadi Sekarang kita bikin versi 5000annya Masukkan 2 sdm minyak goreng ke dalam wajan Kemudian masukkan 12 irisan sosis Tumis sebentar sampai sosisnya matang Masukkan 3 sdm saus spagetti Aduk sebentar Kemudian masukkan 3 cup melidi Aduk sebentar lagi sampai panas Dan sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini Masukkan ke dalam wadah stereofoam ukuran kecil Ini bisa kita tabur dengan keju parut ya teman-teman Walaupun dikasih keju parut Ini tetap masih untung ya jual 5000an Nah ini dia spagetti dadakannya siap dinikmati Sebelah kanan jual 2000an Sebelah kiri jual 5000an Jual 2000an bisa kita kasih garpu bolu seperti ini Nah ini bisa kita kasih topping keju parut ya teman-teman Ini masih tetap untung kok ya Dikasih topping keju parut Rasanya enak banget Gurih kayak spagetti yang ada di mall-mall itu Sosisnya pun matang Enak banget pokoknya Dari modal kurang lebih 30 ribuan Dapat 22 cup Jual 2000an untung banyak Resep kelima yang paling simpel dari tersimpel nih Kue Tiau jual 2000an Siapkan mie lidi gepeng seberat 500 gram Ini aku beli di online dengan harga 7500 rupiah Rebus mie lidi gepengnya ke dalam air yang sudah mendidih Masukkan semuanya Rebus kurang lebih selama 5 menit Atau sampai matang Setelah kurang lebih 5 menit Mie lidi gepengnya sudah mengembang Dan sudah matang seperti ini Matikan api kompornya Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Supaya gak lengket satu sama lainnya Angkat kemudian tiriskan Setelah mie lidi gepeng dingin Simpan di dalam suatu wadah Siapkan 120 gram sawi hijau yang sudah dicuci bersih Kemudian iris kecil-kecil Simpan di dalam suatu wadah Biar rapi Siapkan 4 batang sosis ukuran 16 cm Kupas dulu bagian plastiknya Iris kecil-kecil seperti ini Masukkan ke dalam wadah Biar rapi Untuk bumbunya super simple banget Disini aku punya wadah kecil Kemudian masukkan Saus sambal sebanyak 150 gram Jadi gak usah pakai bawang-bawangan lagi ya Cukup saus sambal kayak gini aja Sudah cukup Siapkan juga 150 gram saus tomat Simpan di dalam wadah yang tertutup seperti ini Supaya mudah untuk kita aplikasikan nanti Pecahkan 1 butir telur ayam Masukkan ke dalam botol yang ada tutupnya Seperti ini Kemudian tambahkan 50 ml air Kocok sampai tercampur rata Masukkan juga 150 ml minyak goreng Ke dalam botol kecil Siapkan juga 60 ml kecap manis yang botolan Dan jangan lupa 1 sdm Kaldu ayam bubuk Supaya makin gurih Untuk jual 2000an Siapkan cup ulir 120 ml Panaskan wajan di api paling kecil aja Kemudian masukkan 1 sdm Minyak goreng Masukkan 3 potongan sosis Aduk sebentar sampai sosisnya matang Masukkan kurang lebih 1 sdm Kocokan telur Aduk rata lagi Kemudian masukkan sedikit irisan sawi hijau 1 sdm Saus tomat 1 sdm Saus sambal 1,4 sdm Kaldu ayam bubuk Aduk sebentar sampai tercampur rata dan matang Kemudian masukkan 1 cup Mi lidi gepeng yang sudah kita rebus tadi Langsung aja masukkan ke dalam tumisan tadi Masukkan 1 sdm Kecap manis Aduk sampai tercampur rata Sudah tercampur rata seperti ini Masukkan ke dalam cup tadi Super simple banget Kayak gini aja Udah enak banget Kue tiaw super simple Jual 2 ribuan Siap disajikan Selagi hangat Cara nikmatinya Siapkan garpu bolu Kayak gini aja Nah ini siap untuk kita nikmati Biasanya anak-anak sd itu Suka banget sama jajanan yang hangat-hangat ya Rasanya enak banget Gak kalah sama kue tiaw aslinya Enggak hanya anak-anak Orang dewasa juga suka sama kue tiaw 2 ribuan ini Dari modal kurang lebih 37 ribuan Dapat 27 cup Jual 2 ribuan Udah untung banyak banget Dari kelima resep ini Mana yang teman-teman pengen coba Semoga berhasil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!